Halo everybody, halo semuanya, gue Mr. Bud. Hari ini kita akan membicara tentang penipuan maklar mobil yang lagi mewabah di Indonesia dimana korbannya itu ada dua sekaligus ya, pembeli dan penjual dan gue akan kasih tau kepada kalian gimana penipuan ini sangat manipulatif dan sangat menjijikan jadi gue gerem dengarnya jadi gue akan segera hubungi salah satu korban yang dimana ini adalah penjual dan kita akan segera hubungi langsung dan kalian bisa lihat ini tidak ada di rekayasa sama sekali oke, gue langsung call ya oke kita langsung dengar Halo Halo, Ci, apa kabar? sehat ya, gimana? suaranya? suara Cici terasa kecil sekali? kecil ya? ya oke, oke, udah lumayan ya udah lumayan jadi namanya boleh dikenalkan Ci siapa? ya nama Suinin biasa dipanggil Cia In ya Cia In tinggal di mana Ci? tinggal di Palmera, Jakarta Barat Jakarta Barat ya oke, Cicinya bisa sedikit lebih jauh karena terlalu dekat iya jadi kelihatan cakepnya oke, ya begini oke, cocok cakep ya, Ci bisa dikasih tau nih gimana sih modus dari penipuan ini dan kapan terjadinya jadi, pertama-tama saya iklanin di marketplace ya namanya apa Ci? LX oh LX, ya oke, oke nah itu saya iklanin tuh tanggal 1 November ya nah waktu itu beberapa sih ada yang WA nanya mobil maksudnya tanya-tanya lah harga berapa bisa cek unitnya jadi ada beberapa memang udah dateng ngecek unit aja tapi belum ada deal nah, terus berapa hari sekitar berapa hari kemudian dah dari saya posting itu ada yang WhatsApp japri saya terus dia bilang Bu, ini mobilnya ini mau dijual oh iya harganya berapa Bu? saya bilang sekian tapi dia lebih ke telpon ya cakepnya tuh hanya sekilas memang dia sempet minta dia bilang bisa nggak tolong difotokan BPKB dan bukan BPKB, STNK-nya STNK-nya, oke dia mobilnya apa ya Ci? Avanza Avanza dia ditawarkan itu berapa? sisi jualnya itu berapa? saya iklannya 155 juta oke iklannya aja ya oke oke lalu gimana? terus dia tawarin dia bilang dia bilang dipanggil pertama ibu abis itu dipanggil adek dia bilang saya mau jual ini kan yang mau beli iklasan saya dia bilang jadi saya tuh markupnya lumayan tinggi dia sudah kasih saya 180 juta di tangan dalam hati saya bilang wah tinggi juga ya oh oke dia bilang mau apanya dia bosnya dia mau beli gitu? bosnya mau beli dia bilang dia sudah kasih uangnya disuruh saya cari mobil sudah 180 juta saya pegang uangnya iya jadi saya markupnya lumayan tinggi nih dia bilang jadi negonya berapa nih? dia bilang oke terus saya bilang 150 saya kurangin dari 155 jadi 150 dia bilang kuranglah dikit lah ya biar jadi katanya 148 saya pikir ah kalau 148 kan beda selisih 2 juta oke lah oke lah oke oke nah dia bilang kapan saya bisa cek unitnya gitu nah waktunya cek unit itu suami saya pakai untuk bawa keluarga ke Bandung jadi hari jadinya hari 1 dia mau lead mobil gak bisa jadi akhirnya pending jadi hari Senin oke nah Senin 7 November dia datang dia bilang nanti hari Senin saya jadi ya dia bilang mau lead oke saya siapapun yang mau lead mobil saya cek unit gak masalah karena memang saya mau jualin kan iya oke kita kan jujur gitu ya ya oke kita memang kita mau jualin artinya kita juga siapapun mau dateng dengan etikat baik mau liat mobil tinggal nego nego mau harga berapa oke oke lalu gimana sih oke terus akhirnya tiba-tiba dia tipe saya gak bisa dateng ya katanya gitu oh tapi sebelumnya dia bilang gini oh ya Dek dia bilang nanti kalau ditanya ditanya-tanya bilang aja dia ngakunya namanya gunawan gunawan dia bilang kalau ditanya-tanya bilang aja apa urusannya sama pak gunawan gitu loh iya oke sama pak gunawan biasa lah dan nanti kalau adek ditanya adek bilang aja ee gunawan tuh siapa saudara bilang aja biar jadi Dek gitu loh nah waktu itu dia masih dia masih whatsapp kan dia bilang ee Dek nanti kakak kirim orang ya terus saya bilang siap pak saya kan biasa kan karena memang profesional bener gak terus dia bilang kok panggil bapak sih saya jadi malu nih katanya gitu loh ntar ketahuan saya juga gak tau tujuan dia apa maksud saya bilang ah panggil kak kita juga biasanya panggil orang juga panggil kak bener gak iya 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 bener-bener karena saya tahu dia cowok saya panggil bapak gitu loh tapi yang panggil kak aja ya bilang cuma hanya panggil kak aja apa susahnya panggil kak gitu loh oke nah terus dateng tuh tanggal tujuh dia kirimin orangnya iya saya belum tau nih yang dateng nih siapa tiba-tiba dia telepon iya dari situ dia udah gak gak banyak chat lagi dia banyak kan dia telepon iya bilang orang saya udah jalan nih kira-kira nyampe nya sekitar jam tiga ya sore dia bilang gitu terus saya tanya oh iya nanti saya langsung itu dateng aja nanti saya bilang saya share lock nih share lock nyasarlah yang yang pembelinya nih iya nyasar baru dia kasih saya nomor handphone nomor WA pembelinya ini baru tanggal tujuh itu oke hari ini nah pada saat dia udah kasih nomor WA nya saya baru ada komunikasi saya hanya komunikasi sebatas mengarahkan supaya dia ketemu alamat oke kita persingkat berarti kita persingkat jadi pembelinya datang ke rumah gitu lah ya iya oke lalu udah dia mencari tempat saya gitu oke ketika udah ketemu gimana sih mobil saya ini kan memang saya parkirnya itu kan di pinggir gang karena di dalam rumah kan gak bisa masuk karena gang kecil kan iya 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 akhirnya dateng nih pembeli nah pada saat dateng dia lihat saya dari rumah pun saudara udah ngomong kamu jangan sendiri ya ketemu orang pembeli takut takut ketipu nanti iya 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 saya ingat itu pokoknya saya gak kasih yang saya di kasih tau itu jangan pernah kasih test drive sendirian nah benar benar ininya lah bodinya lah ini-ini pas mereka mau test drive kita naik dong kita gak mau karena kita mencegah jangan sampai kena tipu gitu nah terus ngobrol-ngobrol lah nah disitu dari pembelinya dia bilang gini kenal kak Guni dari mana terus saya bilang dari OLX Gunawan itu saudara kamu iya nah saya ingat Gunawan bilang kalau dia bilang tanya saudara iya tapi memang saya lihat yang agak aneh ini tapi saya kan gak tau ya mungkin dia gak mau tau saya ngomong harganya bahwa dia ya tau biasalah biasalah makelar ya kan makelar markup harga itu ya jual beli lah proses jual beli kan ada proses naik harga atau turun harga gitu itu hal biasa betul saya kan bilang gini ya kan mungkin ini kan etika disang kita gak ngomongin lah masalah masalah harga ke pembeli bener gak iya 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 saya gak mau tau lah mungkin kalau sampai dia memang jual 180 juta mungkin rejeki dia oke bener kan saya tidak makna gitu loh nah terus dia tanya saya balik lagi tanya kenal kamu kenal Gunawan dari mana iya 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 i oke oke ya baru itu transfer uang baru serahkan mobil ya dong iya saya juga guna kalau uang nggak masuk saya nggak serahin mobil lah bener 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 saya juga nggak bikinin kwitansi gitu loh nah terus akhirnya pada saat dia bilang apa dia udah cek dan dia udah deal saya juga nggak tahu ya pembeli ini komunikasi juga via telepon juga dengan gunawan ini saya nggak tahu pembicaraan mereka apa apa oke saya pun dikirim jauh-jauh juga dari pembeli ini jangan kedengeran pembeli kayak mau apa sama guna apa jadi manipulatif banget ya gitu manipulatif banget ya iya dia malah suruh bilang adik tinggalin mereka adik ke rumah lah ngapain saya ke rumah saya jalan ke rumah kan jauh tapi saya memang nggak terlalu dekat dengan mereka yang penting bagi kita gitu kalau masuk gini gue supaya mempersingkat ya Cik gini yang penting bahwa si pembeli yang pembeli itu juga diarahkan oleh si gunawan si gunawan penipu ini si ngepek ini si bajingan ini gitu maksudnya si pembeli itu diiming-imingkan dengan harga yang pasti cantik cakep gitu lalu Cici juga diiming-imingkan dengan harga yang cakep gimana deh supaya cocok nih harganya tetapi si pembeli kan pasti seneng nih dapat harga yang murah berapa sih harga pembelinya Cik yang ditawarin akhirnya jadi saya nggak tahu ya awal dia tawarin berapa ke pembeli jadi dia waktu itu dia tanya saya udah selesai nih saya harus bayar ke siapa terus saya bilang kamu tau mobil saya mau dijual dari mana pasti bukan bukan dari saya iya karena dari saya nggak mungkin dong melalui maklar oke ini dia bilang dari gunawan dari facebook dia kasih tahu oke dari facebook dia bilang dari facebook terus saya bilang negosiasi kamu apa sama gunawan berarti saya transfer saya bayar ke gunawan dong iya saya bilang karena saya masih berpikir lah kalau memang kamu kenal gunawan berarti memang kamu harus bayarnya ke gunawan baru gunawan ke saya iya dong iya 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 bener ya itu etika dagang loh itu etika dagang ya kan kalau dia langsung ke saya ya kan itu udah potong kompas namanya ya kalau tapi ini nggak membelok nih nggak bisa betul nggak nah itu jadi pada saat dia sudah transfer lima menit saya cek terus saya kan bisa embanking cek bukasi nggak masuk nggak masuk sampai 10 menit saya mulai panik saya langsung bilang sama pembeli ini uang nggak masuk loh saya bilang gitu tunggu aja mungkin dia lagi proses saya udah WA saya bilang kak saya bilang gitu udah centang satu waduh saya langsung panik kan saya bilang ini nggak masuk saya nggak bisa serain mobil saya saya bilang gitu nah sama pembeli saya direkam kamu kan yang suruh saya bayar katanya transfer ke gunawan saya bilang kan memang perjanjiannya kalau uang nggak masuk saya nggak bisa serain mobil iya oke dong iya dong iya akhirnya disitu eh sengit lah kita berapa sih berapa harga yang dia transfer berapa dia bilang saya sudah transfer nih uang udah saya transfer dua kali dia bilang gitu loh dia transfer itu saya baru lihat ternyata 100 juta sama 15 juta ah mobil saya dinilai 115 juta padahal sama gunawan 148 juta loh oke oke jadi gua disini gua tangkap berarti si gunawan dengan dia deal harga 115 juta ya iya pasti senang dong pembelinya dapat harga eh disitu kalau dalam dalam kacamata gua ya jadi point of view nya gua gitu pasti gua lihat nah mobil ada di depan gua nih penjualnya di depan gua nih nggak mungkin nggak nggak mungkin nipu kan gitu kan di dalam sip pembeli ya nggak mungkin nipu lalu mau lari kemana juga loh kalau gua udah kirim ya pasti jelas gitu nah dalam kacamata pembeli dengan harga 115 juta mudah-mudah aja itu jualnya jadi dalam kacamata pembeli itu udah sangat win-win solution gitu dan kacamata Cici sebagai penjual juga wah gua dapat harga yang sangat tinggi nih ya karena dia tadi memanipulasi ucapan ngatakan bahwa ini kan bos saya nantilah harganya sampai 140 jutaan gitu ya jadi kalian itu berdua pembeli dan penjual itu digiring untuk jangan ada komunikasi langsung dengan membawa yang namanya etika dagang gitu ya jadi dua-duanya itu dimanipulasi gitu ya dimanipulasi nah oke setelah itu apa kejadiannya sih setelah si pembeli tahu kalau dia juga kena tipu gitu dia dia lapor ke bank dia blokir rekening terus dia tadi dia nuduh saya kerjasama dengan gunawan saya bilang saya nggak kenal saya baru bilang saya nggak kenal gunawan loh kenapa kamu nggak ngomong nggak kenal gunawan saya bilang kamu juga nggak ngomong kamu nggak kenal gunawan kamu tadi ngomongnya ajudan ya gitu ya bener ya kalau kamu nggak kenal gunawan saya nggak suruh kamu transfer ke gunawan juga saya bilang berarti si pembeli berarti pembeli itu juga dimanipulasi oleh si gunawan bajingan ini untuk mengatakan kalau dia itu ajudan bener ya 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 oke nah akhirnya kita berdua lapor ke polisi gitu loh maksudnya supaya untuk meng-clear nih masalah ini seperti apa gitu loh lalu tanggapan polisi apa Ci sekarang sampai sekarang gitu saya jadi saya lihat waktu itu kan BPKB BPKB SNK saya dipegang sama pembeli karena mereka kan cek mesin rangka saya kasih mereka lihat supaya mereka lihat bahwa itu memang mobil ini BPKB SNK semua pemilik atas nama saya gitu bahwa saya tuh bukan penipu ya dong kalau saya penipu sama betul nggak? bener 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 saya nggak nipu kalau saya nipu saya nggak akan ikut kamu gitu loh oke oke ya kan saya nggak tunjukin mana di tempat tinggal saya gitu loh ya pasti dong terus akhirnya sampai ke polsek nggak bisa diselesaikan kita maju ke polda jadi di polda itu kita bikin laporan oke pembelinya nggak mau menyerahkan BPKB SNK karena dia merasa bahwa uangnya sudah masuk gitu oke ya kan tapi saya juga tidak mau menyerahkan mobil saya karena saya uang nggak terima iya dong jadi jadi ini oke jadi mempersingkat waktu ya Ci jadi mempersingkat waktu jadi intinya begini bahwa kalau kita harus simpati dengan pembeli ya karena dia udah keluar duit gitu loh ya dalam kondisi ini tetapi nggak fair juga untuk Ci Ci nggak terima duit harus kasih mobil gitu seenak-enaknya aja gitu loh jadi enak banget tuh si penipu dia udah menang menang banyak gitu loh jadi apakah sekarang kita tanya apakah pihak berwajib itu udah sering mendapatkan masalah seperti ini Ci? saya dengar kemarin saya cerita sama saudara saya bulan Agustus dia juga hampir kena kasusnya dia punya mobil juga hanya pembelinya tidak melaporkan dia kalau ini kan saya dilapor dilaporkan gitu oke jadi oke gini to the point aja ya jadi gue buat everybody gue buat ini sudah ada yang ngelapor ke gue itu ada sekitar sampai hari ini semalam aja semalam itu ini tanggal berapa ya? ini tanggal berapa nih? hari ini 13 tanggal tanggal 12 aja yang ngelapor ke gue itu ada 7 orang rata-rata yang kena itu 75 sampai 200 jutaan gitu jadi kalian bayangkan seberapa banyak orang yang kena tipu jadi pendapatan penipu ini udah pasti miliaran ya begitu manipulatifnya mereka begitu itu menjijikannya gue merinding gitu gue merinding karena dalam kacamata pembeli gue ngajak kalian dalam berpikir dalam kacamata pembeli gue udah tahu rumahnya gue udah lihat mobilnya bagus jeleknya dalam kacamata pembeli gue udah bisa langsung jual lagi dengan harga sekian pasti menguntungkan banget gitu ya dalam kacamata penjual ya oke ini orangnya udah datang dia serius gue juga udah bawa keluarga untuk lihat bareng itu adalah etika dagang ini adalah etika etika dagang memang betul-betul etika dagang gitu loh tapi yang disini jeleknya adalah kedua pihak ini ya dalam dalam kacamata gue nih ya kedua pihak ini mendapatkan harga yang terlalu too good to be true si pembeli dapat harga terlalu murah yang membuat dia seneng penjual juga mendapatkan harga yang yang oke untuk dijual gitu loh gak salah dua-duanya gak salah yang hanya hanya saja menurut gue salahnya adalah kedua pihak ini Cici dengan pihak pembeli tersebut percaya langsung karena memang pada umumnya jualan mobil pada umumnya memang begitu gitu tetapi disini gak ada bagi menurut gue pembeli itu kenapa sih gak ada surat hitam di atas putih langsung transfer aja gitu loh ya walaupun memang kita harus simpati dengan keadaan mereka gitu dan sebagai yang gue tangkap sekarang nih ya yang gue tangkap sekarang nih adalah pembeli tersebut jadi korban victim ya sedangkan Cici nih udah jadi korban ya jadi terduga juga nih sekarang gitu loh jadi justru penjualnya itu jadi tanggung jawabnya itu jauh lebih besar tanggung jawab moralnya memang uang belum keluar tetapi paling enggak jadi masalah kan gitu jadi ada dua tanggung jawab nih tanggung jawab moral dan orang itu bisa ngejudge mudah aja bahwa kapanpun ceritanya bahwa si penjual ini akan selalu jadi jadi apa namanya jadi terduga gitu loh belum jadi tersangka sih tapi terduga ya kan tetapi gue bukan membela kamu Ci gue enggak mau enggak membela siapa-siapa gue netral disini kita mau masyarakat itu belajar disini gue tahu bahwa disini gue sendiri udah mendapat laporan itu 7 atau sampai 9 sampai hari ini gitu berarti kan yang itu yang gue tahu yang enggak gue tahu mungkin udah sampai ratusan kan gitu loh dan kalau harapan pembeli kan dia mau mobil ini di tangan dia dia enggak mau tahu dong enggak boleh begitu juga kan walaupun mungkin kedua-duanya kalian mengatakan oh ini saudara ya sampai dia rekam lagi tetapi dia juga ngomong itu ajudan gitu jadi di hati kecil kita kita tahu bahwa kedua itu mereka kalian berdua itu udah kena tipu gitu loh lalu yang gue mau kasih tahu tanya gini Ci polisi berkata apa sama Cici sekarang? dia bilang kalau mau mediasi ya mediasi buka ruang dialog untuk mediasi gitu loh enggak dilacak gitu polisinya enggak mau cari tahu dia saya kan dua-dua kali dipanggil kan pertama kan hanya baru undangan klarifikasi gitu loh nah di undangan klarifikasi itu yang pertama kan biasa BAP kan ditanya-tanya nah terus kedua ini memang pertanyaan lagi hanya untuk memastikan memastikan aja gitu loh kayak saya iklannya di mana sejak kapan gitu ya oke oke nah terus musuhnya ada di mana itu kan saya ada ada pernyataan bahwa saya saking saya maksudnya tuh pengen membantu pembeli itu juga kasihan kan kalau uang segitu juga dia keluar kalau memang dia kita kan kita punya harus ada hati simpati lah baiklah gitu loh saya bilang saya bersiap bersedia bantu kamu saya berkorban supaya apa dengan saya mendatangkan pernyataan itu kan artinya mobil saya ini tidak boleh dipindah tangankan atau dijual selama pemeriksaan proses ini sebagai barang bukti saya bersedia bener nggak kenapa? karena itu ikat baik saya saya mau bantu gitu loh supaya menangkap si gunawan ini gitu loh oke tapi ininya kenapa saya jadi terduga gitu loh ya bener ya pasti dong pasti nggak fair kalau dalam kacamata gue si pembeli juga nggak fair Cici juga nggak fair kayak kejadian ini ya tetapi kalau masuk gini kalau tadi kejadiannya cuma satu kejadian ini cuma satu nggak ada kejadian lainnya oke Cici terduga normal ya tetapi kan kejadian ini banyak di seluruh Indonesia kejadian yang sama ini lagi membooming gitu kan nggak mungkin semuanya kesalahan diberikan dikasih tahu ke Cici kan di tempat lain juga begitu kan gitu loh jadi nggak 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 fair ini beneran nggak fair dan pihak berwajib seharusnya udah tahu dong gitu loh jadi kalau mediasi kalau mediasi dalam artian itu berarti bagi dua gitu betul pasti saya dirugikan betul nggak ya gitu dirugikan karena dalam kalau dalam kacamata gue nih ada nggak suratnya surat keputul apa tertulis hitam di atas putih apa hitam di atas putih kalau itu nggak ada ya nggak bisa gitu loh nggak bisa gitu loh jadi nggak bisa asal ambil mobil langsung begitu ada proses hukumnya dong gitu loh jadi nggak fair karena ada etika dagang juga gitu loh jadi gue belum dengar sih dari sisi pembeli ya tetapi gue udah dengar ini 7-8 orang dari sisi penjual juga justru penjualnya sekarang itu merasa nggak enak hatinya nggak enak gua nya itu jadi banyak yang anggap bahwa ada mobilnya yang katanya itu mau dipukul sama pembeli tersebut mau dihancurkan katanya gitu kan sangat-sangat manipulatif ya jijik gue gitu jadi sekarang kita oke kita ngomongin ke pelaku tersebut ke penipu tersebut gitu loh jadi kita kita mau disini kan orang-orang itu belajar kita mau orang-orang itu kalau kalian jual mobil nih sekarang ya everybody gitu loh bawa aja makelarnya tersebut harus ada di tempat gitu loh jadi etika dagangnya terserah deh gitu loh harus ada tiga orang jadi segitiganya ini penjual pembeli dan makelarnya itu harus ada di situ yang kedua kalau kalian mau kirimkan mobil mobil tersebut taruh watermark gitu ya tambahkan watermark nomor telepon kalian namanya gitu loh jadi si makelar ini tau kalau pembeli itu tau bahwa ini bukan mobil asli si makelar ini gitu loh terus yang ketiga gue mau kalian belajar bahwa harga terlalu cantik ya terlalu indah itu kadang-kadang itu adalah jebakan ya jebakan yang keempat menurut gue itu adalah harus buat tanda tangan hitam di atas putih di atas materai karena ini berhubungan dengan duit uang everybody jadi kalian harus belajar ini gue mau Indonesia belajar gue mau Indonesia tau gue mau jual beli mobil di Indonesia tau bisa di share ke seluruh masyarakat Indonesia ada penipuan sangat manipulatif seperti ini ya nggak fair untuk semua orang gitu loh jadi gue akan minta nanti kepada Cici ini nomor telepon penipu tersebut dan coba gue tracking ya gimana sih orangnya gitu loh mudah-mudahan tidak kedua daerah yang seperti gue selalu dapatkan gitu ya nggak disitu dari cara ngomongnya Cici gue tanya si gunawan ini cara ngomongnya itu pintar ngomong dong ya pintar pintar banget pintar banget ya terus banyak yang ngomong ya Cici katanya cara ngomongnya itu sampai orang-orang itu seperti terhipnotis gitu dari sembilan orang yang hubungi gue semua ngomong bahwa mereka itu seperti terhipnotis gitu loh khususnya untuk pembeli ya Cici kan penjuang ya seperti terhipnotis gitu loh jadi oke Ci mau persingkat waktu ya apa harapan Cici nih sekarang? harapan saya memang pihak berwajib menangkap gunawan gitu loh jadi nama baik kita juga kembali ya gitu ya jadi mobilnya juga bisa jadi dijual kembali ya gitu ya Cia supaya saya juga dengan begini kan tekanan mental buat saya gitu loh saya merasa saya tidak bersalah gitu loh maka saya jadi diintimidasi gitu loh diintimidasi secara serang mental buat saya sendiri gitu loh saya juga nggak tenang hidup saya bener nggak? bener harusnya kita kan maunya kita kan maunya kan berikan yang terbaik untuk orang lain kita nggak ada niat ya kalau kita maunya juga nggak mungkin kita sampai rumah kita tahu mobilnya kita dikasih orang naik gitu ya dan saya pun kalau dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong berita bohong dari mana? iklan saya itu resmi di marketplace OVLX itu saya terverifikasi iPhone saya mana mungkin bisa niput bener saya menjual hukum saya juga udah udah saya mau ganti mobil saya jualin di OLS berhasil hanya tahun ini aja saya kena masalah gitu loh ya oke baiknya gitu ya kita kasih tahu juga nah seperti yang gue kasih tadi aparat hukum nih kita ngomongin aparat hukum ayo dong pak case ini bapak-bapak sekalian case ini udah banyak disini gue netral ya gue nggak membela cici gue nggak membela pembeli harus gue tuh harus netral tetapi disini nggak fair nih gitu loh harus bergerak cepat sebelum berjatuhan korban lagi itu di media sosial itu banyak banget yang udah kena gitu loh jadi daripada ngurusin masalah cici yang cici dengan pembeli yang udah tahu sebenarnya kalian kedua itu adalah korban harusnya dengan mudah harusnya menurut kecamatan gue harus segera di tracking dengan bekerja sama dengan bank kemana uang itu larinya ya karena biasanya jumlahnya kan gede 100 jutaan ya gitu itu kan nggak bisa langsung ditarik pada hari itu juga kan harus ada berkala kalau dia kalau dia itu narik uangnya di ATM gitu loh jadi kalau dia ngambil uangnya kirimin pihak apa namanya internet banking kan bisa ditelusuri ayo bekerja sama dengan beberapa bank ditelusuri gitu ya sampai dapat ke end usernya gitu gue yakin cepat gitu kalau bapak polisinya mau begitu ya jadi gue akan coba tracking nanti dengan kemampuan gue gue nggak 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 janjikan apa-apa tetapi harapan kita seluruh warga Indonesia ya seperti Cici harapkan juga dengan dengan ini kan Cici maunya bahwa ini defense gue ini cara gue menyatakan kepada publik di Indonesia bahwa gue nggak bersalah dong gitu ya dan di sisi lain gue mau orang Indonesia juga belajar itu intinya ini jadi kalau kalian ada masalah seperti ini coba tuliskan di komen di bawah menurut kalian gimana sih itu sangat manipulatif menjijikan menurut gue dan Indonesia itu sudah gawat darurat penipuan menurut gue gitu oke Cih itu aja dulu kita keep contact nanti di belakang ini nanti tolong kalau ada bukti-bukti percakapan dikirim ke saya nanti gue akan coba akan gue coba tracking dimana orangnya berada kalau gue dapat semoga dengan data tersebut membantu pihak Cici dan pembeli untuk mencari tahu kepada orang itu siapa orang itu gitu loh jadi menurut gue itu aja dulu everybody sudah 30 menitan juga jadi gue berharap ini segera dapat diselesaikan tetap hati-hati penipuan sekarang itu sudah banyak banget jenisnya ya gue harapkan kita semua smart share video ini supaya orang-orang tahu gitu loh orang-orang tahu bahwa penipu kamu lu ruang gerak penipu itu harus kita batasi gitu loh jadi kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati jadi sekarang itu ayo kita share kebanyak-banyak gak apa-apa kalian kalau gak subscribe gak apa-apa yang penting video gue ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan itu tujuan gue membuat YouTube channel ini jadi like share video ini subscribe jika kalian mau tetap kalau gak subscribe juga gak apa-apa ya terima kasih Cici Suinlin ya Suinlin ya terima kasih untuk speak up karena ini gak mudah sebenarnya dan Cici juga gue yakin gak mau sebenarnya speak up kalau enggak jadi korban gitu ya Cia jadi untuk apa juga cari sensasi begini ya malu gitu ya jadi kita berharap pembeli yang tadi pembelinya gue gue simpati dengan kamu ayo ayo kita kejar kita kejar bareng sama-sama dan ini bagian gue untuk mengedukasi masyarakat terima kasih Cici terima kasih semoga masalahnya cepat selesai keep contact dengan gue di Instagram ya itu dulu everybody see you again in my next video and be safe everybody take care bye-bye ya bye-bye